Sitangan Halilintar jilid sembilan. Kiranya ketika Hang Lian melihat Heng San terluka oleh Ging Piau hatinya merasa kasihan dan ia tidak bergerak dan tidak lagi ikut mengeroyok, hanya memandang dengan gelisah. Darah yang semakin banyak keluar dari pundak Heng San, membasai pakaiannya itu amat mengharukan hati Hang Lian sehingga ketika tiba-tiba Heng San itu menyambar ke arahnya, ia tidak sempat mengelak dan tanpa dapat dicegah lagi Heng San yang tajam runcing itu menancap di dadanya sampai dalam. Melihat peristiwa yang tidak disangka-sangkanya ini, Heng San menjerit keras dan dia melompat dan menubruk tubuh gadis itu. Dia tidak memperdulikan apa-apa lagi, mengangkat kepala gadis itu ke pangkuannya dan berulang-ulang memanggil Hang Lian. Hang Lian, akan tetapi tubuh gadis itu terkulai lemas dalam rangkulannya. Perlahan-lahan kelopak macu gadis itu terbuka dan melihat Heng San memeluknya, ia tersenyum lemah. Hang Lian gadis itu menggerak-gerakan bibirnya akan tetapi yang keluar hanya suara bisikan lemah. Melihat ini Heng San mendekatnya dan mendekatkan telinganya pada mulut gadis itu. Hang Lian, engkau hendak memesan apakah? Katakan padaku, tentu akan kulaksanakan permintaanmu, kau, engkau harus bebaskan ayahku. Sehabis berkata demikian, gadis itu terkulai dan tak bernapas lagi, menghembuskan napas terakhir di pangkuan Heng San. Heng San ingin menjerit, ingin menangis, ingin mengamuk. Dia menganggap kematian gadis itu adalah kesalahan orang-orang yang sekarang mengetungnya. Para pemberontak jahat ini telah menyesatkan Hang Lian dan kini gadis itu menjadi korban, mati dalam keadaan menyedihkan. Mati di bawah tikaman senjata pemimpin mereka sendiri, digerakkan oleh tendangannya, mati dalam tangannya, padahal dia amat mencintai Hang Lian. Dan ini semua gara-gara para pemberontak itu. Ini semua gara-gara tosu jahanam dan pengemis gila itu. Heng San mengangkat kepala dan memang ke kanan-kiri dengan sinar matu nyeramkan. Kawan-kawan Hang Lian melihat betapa serangan mereka malah menewas gadis itu, dan melihat betapa pemuda yang menjadi lawan mereka itu menubruk dan menangisi. Si mayat Hang Lian menjadi terheran-heran, kesima dan tidak mampu bergerak. Kini, melihat pemuda bangkit berdiri dengan sikap dan pandangan maceliar mengerikan, mereka siap dengan jantung berdebar tegang. Wajah Heng San saat itu seperti wajah seekor harimau terluka yang sudah nekat dan haus darah. Kalian telah membunuhnya. Kalian orang-orang jahat telah menyeretnya ke jurang maut. Kalian harus membayar untuk itu teriaknya, dengan suara parau, mengandung tangis, menyeramkan seperti suara iblis yang penuh dendam. Setelah mengeluarkan kata-kata itu dengan suara yang menyeramkan, Heng San lalu meloncat ke depan menubruk orang yang terdekat. Seorang yang bersenjata golok terpegang olehnya. Heng San menotok pemuda itu sehingga tidak mampu bergerak, lalu memegang kedua kakinya dan memutar-mutar tubuh itu, dipergunakan sebagai senjata dan menyerang semua orang yang mengetungnya. Melihat pengamukan Heng San yang seperti kesetanan itu, bahkan Ang Jip Tojin dan pengemisannya itu menjadi gentar juga dan mereka melangkah mundur. Dua orang pemuda lain yang mencoba untuk menyerang, dalam beberapa detik saja sudah terkena tendangan kaki Heng San dan terpukul tubuh kawan sendiri sehingga roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Melihat pemuda yang dijadikan senjata itu telah menjadi mayat pula dengan kepala pecah, Heng San melemparkan mayat itu dan mengamuk dengan kedua tangan kakinya. Ang Jip Tojin dan pengemisannya itu lalu menghujani Heng San dengan senjata rahasia mereka. Dua orang itu memang ahli melempar senjata rahasia. Heng San harus bersikap hati-hati dan mempergunakan kegesitan gerakan tubuhnya untuk mengelap ke sana sini. Dua orang lawan yang sudah merasa jerih itu memergunakan kesempatan ini melarikan diri ke dalam hutan. Jangan lari Heng San membentak mengejar. Kemanapun kalian pergi sebelum aku dapat membunuh kalian, jangan harap dapat lolos dari tanganku dengan cepat sekali dia mengejar dan karena ilmunya berlari cepat memang luar biasa, sebentar saja dia dapat menyusul si pengernis tan kok yang lebih lemah ginkangnya. Dia menyerang pengemis itu dengan dasyat dan tan kok melawan dengan tongkatnya. Melihat ini Ang Jip Tojin juga berlari kembali untuk membantu kawannya. Biarpun dikeroyok orang yang merupakan tokoh-tokoh dunia persilatan dengan ilmu silat yang sudah tinggi tingkatnya, tetap saja Heng San dapat mendesak mereka. Tingkat ilmu silat tangan kosong Heng San memang sudah hebat sekali bukan hal berlebihan kalau Liu Taijin memberi julukan Sing Bun Butek, tangan sakti tanpa tanding, kepadanya. Setelah bertempur selama puluhan jurus, tiba-tiba Heng San yang sudah mendesak kedua orang lawannya itu mendapatkan peluang baik. Sambaran lengan baju Ang Jip Tojin dapat dia tangkap dengan tangan kanan, sedangkan dia menggunakan tangan kiri untuk menghantam ke arah leher si pengemis tan kok dengan tangan miring. Pada saat itu, tongkat pengemis itu pun menyambar ke arah dadanya. Namun Heng San tidak peduli akan serangan pada dadanya itu. Dia memang bertekad untuk mengadu nyawa dan membiarkan dadanya menyambut pukulan tongkat itu. Prak, buklo dua pukulan itu hampir berbareng mengenai sasaran. Akan tetapi kalau pukulan tangan kiri Heng San membuat tulang leher tan kok patah dan pengemis itu roboh dan tewas seketika, sebaliknya pukulan tongkat pengemis itu yang mengenai dada Heng San yang amat kokoh kuat hanya mendatangkan rasa nyeri dan luka yang tidak terbahaya. Walaupun demikian, karena dia terluka dalam, dia merasa dadanya panas lalu muntahkan darah segar. Melihat kawannya tewas dan tahu bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi lawan, Ang Jip Tojin lalu melompat dan melarikan diri. Heng San mengejar terus. Sebenarnya, walaupun ilmu berlari cepat Tosu itu lebih tinggi dari ilmu berlari cepat si pengemis aneh, namun masih belum dapat menandingi kecepatan lari Heng San sekarang, dalam keadaan terluka oleh hantaman tongkatan kok tadi, hal ini tentu saja mengurangi kecepatan lari Heng San, maka kecepatan mereka menjadi berimbang dan sampai lama jarak antara mereka tetap tak berubah. Setelah berlari beberapa li jauhnya, tibalah Ang Jip Tojin di depan sebuah kelenteng, kuil, tua yang berdiri di kaki sebuah pukit. Tosu itu lalu melompat memasuki kuil itu dan lenyap. Heng San berhenti, berdiri di depan pintu kuil dan berteriak-teriak. Tosu seruman. Keluarlah engkau untuk terima binasa. Jangan engkau mengotorkan tempat ibadah suci ini dengan darahmu yang kotor. Hayo keluar, atau aku akan menyeretmu keluar Heng San terengah-engah dan merasa dadanya panas dan nyeri. Karena tidak mendengar Tosu itu menjawab dan tidak melihat dia keluar, Heng San menjadi marah sekali. Dia melompat maju, menendang daun pintu kuil sehingga terdengar suara gaduh. Pintu terbuat dari kayu tebal itu pecah berantakan dan pecahannya terbang ke sana-sini. Tosu siluman, engkau hendak lari kemana bentaknya sambil melompat ke belakang untuk menjaga kalau-kalau diserang senjata rahasia yang ampuh dari Tosu itu. Tiba-tiba sesosok tubuh tua tampak keluar dari daun pintu yang sudah pecah ambrol itu. Seorang kakek tua rentah berpakaian pengemis yang melangkah perlahan lalu berdiri di depan pintu, berhadapan dengan Heng San dalam jarak 4 meter. Heng San memandang wajah kakek itu dan dia membelalak-belalakan kedua matanya, lalu menggunakan punggung kedua tangannya untuk menggosok-gosok kedua matanya. Dia tak percaya akan apa yang dilihatnya mengira bahwa itu adalah akibat luka dalam dadanya. Setelah menggosok-gosok kedua matanya, dia kembali memandang penuh perhatian. Seorang kakek pengemis yang tua sekali dan wajah, wajah itu, tubuh yang kurus kering itu, pakaian tambal-tambalan itu. Kakek pengemis dengan sepasang net mencorong marah. Dan dia melihat lawannya tadi berada di belakang si kakek dengan sikap tegang dan jerih. Dan belakang Tosu itu muncul pula lima orang yang kesemuanya tampak gagah perkasa yang sikapnya keren dan penuh semangat. Heng San merasa betapa matanya berkunang dan seluruh tubuhnya lemas. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek pengemis tua renta itu. Suhu suaranya yang dalam keadaan biasa pasti akan terdengar gembira dan girang itu kini terdengar penuh keraguan melihat betapa Pat Jiu Sinkai, pengemis sakti tangan delapan, yaitu gurunya sendiri, kini memandang marah dan betapa Ang Jit Tojin ternyata bersahabat dengan gurunya. Heng San sudah gilakah engkau Pat Jiu Sinkai menegur dengan suara yang terdengar lebih sedih daripada marah. Suhu, kalau Tocu bersalah, silahkan Suhu menghukum Tocu. Akan tetapi, sesungguhnya Tocu tidak mengerti apa kesalahan Tocu sehingga Suhu menjadi marah kepada Tocu. Hem, murid durhaka tahukah hengkau siapa orang-orang yang kau bunuh itu? Tahukah engkau, siapa Magiok yang kau tawan itu? Heng San memandang wajah Suhu dan melihat sepasang metu Suhu masih memancarkan sinar kemarahan, dia menunduk kembali dan menjawab dengan suara tetap walaupun dibayangi keraguan. Orang-orang yang Tocu Basmi itu adalah pemberontak-pemberontak jahat yang melakukan kekacauan dan merampok rakyat. Magiok adalah seorang pemimpin gerombolan perampok, seorang penjahat berbahaya, Suhu. Kemudian, setelah berhenti sebentar dia menambahkan dengan cepat dan juga dia seorang ayah yang jahat yang menyeret putrinya sendiri ke dalam jurang kejahatan Pat Jiu Sinkai. Memandangnya dengan mata melotot, akan tetapi dia menahan perasaannya dan bertanya dan tahukah kau siapa Ngo Jawa Weng yang kau bunuh tadi Ngo Jawa Weng, Garu Neku Kelima? Suhu maksudkan pengemis aneh tadi? Ah, dia orang yang jahat pula. Dia menggunakan kepandainya untuk menjadi penjahat dan dia merupakan pemimpin gerombolan pengacau itu, wajah pengemis tua itu menjadi merah sekali, dadanya serasa hampir meledak saking marahnya dan terasa amat nyeri seperti ditusuk di bagian kiri dadanya. Dia maklum bahwa tekanan perasaan yang amat berat ini membuat penyakitnya kambuh kembali dan jantungnya terserang hebat. Akan tetapi dia masih menekan perasaan hatinya dan bertanya dan tahukah engkau, hai anak durhaka, hai murid murtad, siapakah Tio Chiang Kun yang kebelah itu terkejutlah Heng San mendengar gurunya mencaci maki dengan marahnya. Dia memandang gurunya dan merasa semakin heran melihat gurunya memandang kepadanya dengan marah, wajahnya merah dan tangannya menekan dadanya yang sebelah kiri. Dia menjawab dengan bibir gemetar dan suara meragu. Tio Chiang Kun adalah seorang pembesar yang bijaksana, seorang yang mengutamakan keadilan yang membedala dan menjaga keamanan rakyat yang membasmi para penjahat, cukup. Tutup mulutmu yang kotor, engkau, engkau manusia rendah budi engkau, tidak saja melumuri muka gurumu dengan kotoran, akan tetapi engkau bahkan mengkhianati orang tuamu sendiri, engkau juga mengkhianati bangsa sendiri, engkau, engkau. Terkutup pet jiusin kai terhuyung-huyung ke arah Heng San dengan kedua tangan terkepal, sikapnya hendak menyerang tangan kanan terkepal dan tangan kiri menekan dada. Akan tetapi sebelum dia memukulkan tangannya ke arah kepala Heng San, jantungnya yang terserang tekanan hebat itu tidak kuat lagi sehingga ia menyemburkan darah dari mulut, roboh terpelanting. Heng San melompat dan memeluk tubuh suhunya, tidak peduli betapa darah dari mulut gurunya yang memancar itu membasai seluruh pakaiannya, bahkan mukanya juga terkena darah. Dia memeluk gurunya dan meratap-ratap. Suhu, suhu, ampunkan Teocu, bunuhlah Teocu kalau Teocu bersalah, tapi jangan, jangan menyiksa diri begini, suhu, ampun, suhu tanda seru kini San benar-benar menangis seperti anak kecil. Dia memondong suhunya yang kurus dan ringan. Itu, membawanya lari ke sana-sini seperti orang kehilangan akal dan memanggil-manggil suhunya, akan tetapi si pengemi sakti telah mati. Akhirnya Heng San mengetahui akan kenyataan ini. Dia meletakkan mayat gurunya di atas tanah, lalu berlutut di dekat mayat suhunya, menangis sambil memukuli kepalanya sendiri. Kemudian dia merangkak menghampiri Ang Jit Tosu dan orang-orang gagah lainnya yang berdiri memandang kepadanya dengan sinar matu dingin dan marah. Cui, Anda sekalian, kalau aku bersalah, mengapa diam saja? Aku, Lau Heng San, kalau dianggap bersalah, katakanlah apa kesalahanku itu. Kalau kalian tidak mau mengatakan, nah, inilah aku. Bunuhlah, aku tidak akan melawan. Tapi sedikitnya, jelaskan dulu mengapa suhu begitu marah kepadaku agar aku tidak mati penasaran, seorang gagah yang tinggi besar mencabut keloloknya hendak ditimpakan ke leher Heng San yang sudah mandah saja dan tidak ingin mengelak atau menangkis. Akan tetapi Ang Jit Tosu cepat mencegah. Bersabarlah, Cui Ing-Hiong, pendekar Cui. Agaknya anak ini benar-benar telah tertipu. Biarlah aku menceritakan dulu semua hal yang agaknya masih gelap baginya, mendengar ini, Heng San segera berlutut di depan Ang Jit Tosu. Sikap Totiang, Bapak Pendeta, ini saja sudah membuat aku orang silau merasa berterima kasih sekali dan untuk kesalahanku yang sudah-sudah nanti Totiang boleh membalas sesuka hatimu. Ang Jit Tosu mengangkat bangun Heng San berdirilah dan dengarkan kata-kataku agar engkau mengerti duduknya persoalan, Heng San lalu bangkit dan dengan mati masih mengalirkan air mati dia mengusap, dengan punggung tangan dan mendengarkan dengan muka ditundukan. Ketahuilah, Lau Heng San Magiok yang sekarang menjadi tawanan Tio Chiangkun itu sebenarnya adalah seorang bekas panglima dari pasukan Gong Sam Kui Ye, general yang dengan gigih sampai detik terakhir melawan dan menentang pasukan penjajah mancu. Biarpun pasukan Jenderal Gong Sam Kui Ye telah mengalami kekalahan, namun dalam hati Magiok masih menyala api patriot yang tidak rela melihat bangsa mancu menguasai China dan memeras rakyatnya. Magiok sama sekali bukan pemiripin gerombolan seperti yang kau sangka. Sebaliknya dia adalah seorang pemimpin segolongan pendekar pembela bangsa dan tanah air yang gagah perkasa dan berani mengorbankan dirinya demi membela bangsanya. Magiok menjadi buruan pemerintah penjajah mancu dan dia melarikan diri ke selatan dan dia berhasil menggerakkan orang-orang gagah, para pendekar, untuk bersatu melawan pemerintah penjajah mancu. Akan tetapi usahanya itu mengalami banyak kegagalan karena di antara para pendekar terdapat banyak pengkhianat yang pro-pemerintah mancu. Mereka ini sebetulnya juga orang-orang hon yang tadinya adalah pendekar-pendekar yang berjiwa patriot. Akan tetapi karena pemerintah mancu mempunyai banyak penasihat yang cerdik pandai, Maka banyak orang gagah yang terpengaruh oleh harta benda dan wanita cantik, mau saja menjadi kaki tangan pemerintah penjajah mancu, tidak sadar bahwa mereka tertipu. Mendengar ini hengsan mengerutkah alisnya, teringat akan pengalamannya sendiri. Apakah dia termasuk orang yang tertipu karena pengaruh harta dan wanita? Apakah istrinya, Kui Siang, juga merupakan umpan baginya? Para pembesar mancu itu amat cerdik. Mereka menggunakan harta kedudukan tinggi, atau wanita cantik untuk memikat hati para pendekar sehingga mereka tunduk dan dapat diajak bekerja sama tanpa menyadari bahwa mereka dijadikan antek penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Karena inilah maka usaha Magiok banyak mengalami kegagalan. Dengan hati pedih Magiok lalu melarikan diri lagi dari pengejaran antek-antek mancu. Dia lari bersama putri tunggalnya, yaitu Ma Hang Lian, merantau sambil tiada. Hentinya melanjutkan perjuangannya. Dia mengumpulkan orang-orang gagah di mana saja untuk membasmi para pembesar kaki tangan kaisar yang menindas rakyat, hengsan teringat kepada Hang Lian yang sudah tewas. Ahaha, Hang Lian. Dia menengok ke arah mayat gadis itu yang dia tinggalkan tadi. Jenazahnya sudah kami urus, kata Ang Jip To Jin. Hengsan melihat betapa jenazah gurunya juga sudah diangkat ke dalam kudil oleh beberapa orang gagah. Usaha Magiok dan puterinya mendatangkan banyak orang gagah yang tadinya tidak acuh, kini timbul dan bangkit kembali semangat mereka. Di antara mereka adalah Pintu, aku, sendiri, dan kawan-kawanku. Bahkan Pat Jiu Sinkai juga tergerak hatinya dan mendukung. Akan tetapi karena dia sendiri sudah sakit-sakitan, dia mencari suhengnya yang ternyata sudah menjadi pertapa di atas puncak bukit dan tidak mau mencampuri urusan dunia. Maka dia hanya dapat mengajak murid keponakannya, yaitu Ngo Jiao Weng Tancok untuk ikut berjuang dan Tancok adalah pengemisaneh yang tewas di tanganmu. Mendengar cerita ini, Hengsan menutupi mukanya dengan tangan dan dia menangis penuh penyesalan. Jadi Tancok si pengemisaneh itu adalah suhengnya, kakak seperguruannya, sendiri karena gurunya adalah paman guru Mo Jiao Weng Tancok. Dia teringat bahwa suhunya, Pat Jiu Sinkai telah lama berusaha mendapatkan seorang murid untuk dijadikan wakilnya dalam perjuangan yang dimaksud ini karena pengemisakti itu sering terserang penyakit dan merasa dirinya sudah terlalu tua dan tidak kuat lagi. Dan setelah mendapatkan dirinya sebagai murid, kini dia malah memusuhi kawan-kawan seperjuang gurunya, bahkan Pintu sendiri adalah seorang sahabat lama Pat Jiu Sinkai, maka ketika dia datang kepada Pintu minta bantuan, segera Pintu meluluskan permintaannya dengan senang hati. Pintu berangkat lebih dulu ke Kengkoan untuk menyusul Ngo Jiao Weng yang sudah lebih dulu menggabungkan diri dengan Ma Eng Hiong dan putrinya. Adapun Pat Jiu Sinkai sendiri hendak pergi ke Cheong Yang untuk mengumpulkan beberapa orang kawan lagi, Heng San mendengarkan cerita itu dengan meco basah dan kini mulailah dia mengerti bahwa dia telah salah sangka, dia telah tertipu oleh ayah mertuanya dan para pembantu Tio Cheong Kun. Sebagai tempat pertemuan telah ditetapkan di sini dan ternyata hari ini Pat Jiu Sinkai telah dapat mengumpulkan beberapa kawan yang cukup kuat, Ang Jip Tojin menunjuk kelima orang gagah yang berada di situ. Mereka ini adalah Cheong Yang Gou Tai Hiap, lima pendekar besar dari Cheong Yang, yang terkenal dengan kepandayan mereka yang tinggi, Heng San pernah mendengar nama itu sering dipuji-puji gurunya sebagai pendekar-pendekar besar di zaman ini. Kemudian dia berkata kepada Ang Jip Tojin dengan hati penuh penyesalan. Cheong Chu memang sudah pantas menerima binasa. Akan tetapi sebelum Cheong Turun tangan membebaskan Cheong Chu dari tubuh yang kotor berlumur darah kawan-kawan ini, Cheong Chu mohon sedikit keterangan tentang Tio Cheong Kun dan para pembantunya. Tio Cheong Kun bukan saja telah menjadi atasan Cheong Chu, bahkan menjadi ayah mertua Cheong Chu. Tanda seru bersiaplah untuk mendengar kenyataan yang amat pahit ini, Lau Heng San kami sudah mengetahui bahwa engkau telah menjadi mantu Tio Dang Kun dan bahwa istrimu telah mengandung. Engkau mau tahu siapa itu Tio Cheong Kun? Ketahuilah, engkau orang muda yang terlai ubodoh sehingga dapat tertipu olehnya. Dia adalah serigala yang berujud manusia, terkenal karena kecerdikan dan kekejamannya. Dia berkuasa besar sekali dan mempunyai pengaruh yang amat besar di Istana Kaisar Manchu. Dialah tukang membasmi para patriot yang gagah perkasa. Dia pula yang membunuh banyak ahli-ahli sastra yang pandai karena mereka menggerakkan semangat rakyat dan membangun jiwa patriot para orang gagah. Entah sudah berapa banyak orang gagah, pendekar, pendekar sejati, pahlawan-pahlawan bangsa, tewas di tangannya yang berlumur darah. Tio Cheong Kun, yang kau junjung tinggi, yang menjadi ayah mertuamu itu bukan lain adalah tangan kanan Kaisar Manchu dan dia itulah yang sebenarnya menindas rakyat. Tio Cheong Kun itu bukan lain adalah seorang pangeran Manchu yang menyamar sebagai bangsa Han sehingga dia dapat mengelabdoi banyak orang gagah menjadi pengkhianat bangsa. Dan tahukah engkau, Lau Heng San, bahwa istrimu itu, Kui Cheong, bukan bermarga Tio melainkan bermarga Bu Heng San mengangguk. Istri Teo Cheong sudah mengatakan bahwa ia adalah anak tiri Tio Cheong Kun, Hem, dan tahukah engkau bagaimana ia menjadi anak tiri pangeran Jahanam itu dan siapakah ayah kandungnya Heng San menggeleng kepala. Ayah kandung Bu Kui Siang bernama Bu Kiat, seorang panglima gagah perkasa dalam pasukan Jenderal Gou Sam Kwei. Panglima Bu Kiat tewas dalam pertempuran. Isteri dan anaknya yang baru berusia dua tahun menjadi tawanan. Karena kecantikannya, maka Tio Cheong alias pangeran Manchu itu mengambilnya sebagai selir. Nyonya Bu terpaksa tunduk demi menyelamatkan anak perempuannya, yaitu Bu Kui Siang, Heng San mendengarkan dengan heran dan penasaran, menyesali kebodohannya sendiri. Teringatlah dia akan peristiwa malam itu ketika dia seperti mabok dan terjadilah hubungan inti mantara dia dan Kui Siang. Tidak mungkin, pikirnya. Dia bukan laki-laki yang demikian lemah sehingga lupa diri oleh nafsu berahi. Ini pasti ada sebabnya. Kalau Kui Siang dijadikan umpan, berarti tentu ada sesuatu dalam minumannya, yang membuat dia iupadiri. Ah, kasihan Kui Siang. Tentu engkau juga belum mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi pembantunya, yang kau anggap sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa itu tanya pula Angjip Tojin. Sepanjang pengelihatan Matu, Tio Cheong yang hampir buta ini, para pembantu itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, kecuali seorang Hwo Siang yang baru datang dari kota Raja mengiringkan beberapa puluh prajurit bala bantuan, hem, jadi si iblis itu juga sudah datang Angjip Tojin berseru. Harap Tsu Heng jangan khawatir. Kalau baru Lui Im Ho Siang saja, kami masih sanggup melawannya, kata seorang di antara Tsuang Yang Gau Tai Hiap. Sekarang bersedialah untuk mendengarkan ceritaku yang terakhir, kata Angjip Tojin kepada Heng San dengan wajah keren Tio Cheong sudah cukup mendengar dan Tio Cheong sudah cukup mengetahui akan kebodohan Tio Cheong sendiri. Sekarang Tio Cheong hanya menyerahkan jiwa raga ke tangan Cui. Terserah, mau disiksa, mau dibunuh, Tio Cheong tidak akan melawan. Agaknya tidak ada hal lain yang lebih buruk daripada apa yang telah Tio Cheong lakukan. Membunuh Su Heng sendiri, membunuh orang-orang gagah pembela bangsa, membunuh Hang Lian yang berjiwa patriot, menawan ayahnya yang ternyata seorang pendekar besar, kemudian, membunuh Su Hu sendiri. Ya, Su Hu terbunuh oleh Tio Cheong. Ada apa lagi yang jahat daripada itu? Tio Cheong sudah selayaknya menerima binasa. Hanya satu, kalau boleh Tio Cheong minta, mohon diselamatkan istri Tio Cheong Bu Kui Siang dan anak dalam kandungannya, kalau bukan demi Tio Cheong, ya demi mendiang ayahnya yang patriot sejati, sekali lagi air mata bercucuran dari kedua mata pemuda malang itu. Karena dosamu memang besar sekali, lau Heng San, maka biarlah ku ceritakan hal ini padamu agar tampak jelas lehmu betapa tolol dan tersesat sikapmu selama ini. Tahukah Heng Kau bahwa selama ini Heng Kau telah membela dan membantu musuh-musuh besarmu sendiri? Musuh besar yang seharusnya kau basmi untuk membalaskan dendam sakit hati ayah ibumu. Heng San terkejut dan memandang wajah pendekar itu dengan muka pucat sekali. Apa maksud Tio Cheong? Ada apa dengan ayah ibuku? Bukankah mereka masih berada di Linhan Kauan? Ang Jip Tojin menggeleng-geleng kepala dan bayangan pada wajah pendekar itu membuat Heng San menggigil. Apa yang terjadi dengan mereka? Dia berteriak. Katakan, Demi Tuhan katakanlah, tenanglah engkau, orang muda seorang di antara lima orang gagah itu menegur. Ang Jip Tojin berkata lirih. Orang tuamu, ayah ibumu, telah mati terbunuh. Heng San merasa seakan-akan nyawanya melayang. Tiba-tiba tubuhnya menerima pukulan yang luar biasa hebatnya sehingga dadanya yang menderita luka dalam terasa nyeribukan main. Dia melonoat ke depan dan menggunakan tangannya untuk mencengkeram ujung baju pendekar itu. Kedua matanya melotot besar dan wajahnya menyeramkan, kedua lututnya menggigil. Demikian kuat ia mencengkeram sehingga ujung kedua lengan baju itu hancur lebur bagaikan kertas tipis saja. Tolong, tolong katakan siapa pembunuh ayah ibuku datanglah pukulan terakhir yang merupakan hukuman hebat bagi Heng San, keluar dari mulutang Jip Tojin. Siapa lagi? Siapa lagi pembunuh mereka kalau bukan orang yang kau puji-puji, kau junjung tinggi, kau bela dan kau sembah itu? Pembunuhnya bukan lain adalah Tio Chiang Kun dan kaki tangannya untuk sejenak Heng San bagaikan berubah menjadi mayat atau patung hidup. Tubuhnya menjadi kaku dan diam tak bergerak, hanya kedua matanya yang bergerak-gerak memandang kepada Ang Jip Tojin dan pindah kepada kelima orang pendekar dari Ciong yang itu. Kemudian, tiba-tiba ia memekik keras dan dari mulutnya tersembur darah merah. Dia terhuyung-huyung lalu jatuh pingsan di depan kaki Ang Jip Tojin. Ketika dia sadar kembali, Heng San mendapatkan dirinya telah berbaring di atas sebuah pembaringan dalam sebuah kamar. Dia merasa dadanya hangat dan ketika dameraba, ternyata dadanya telah ditempeli obat koyo, obat tempei, yang hitam dan hangat. Ketika dia mengering, dia melihat lain tubuh memujur di atas sebuah pembaringan kayu dan ketika dia memperhatikan, ternyata itu adalah jenazah suhunya. Dia melompat bangun, tidak memperdulikan dadanya yang terasa sakit, lalu dia menubruk dan memeluki jenazah suhunya sambil menangis. Ang Jip Tojin berlari masuk dan menegurnya. Hem, bagus. Engkau benar-benar seorang jantan. Tadinya tertipu dan menjadi pengkhianat bangsa, kini hanya menangis seperti seorang perempuan cengeng. Ah, sungguh mengecewakan sekali mempunyai murid seperti engkau ini. Kasihan sekali sahabatku Pet Jiusinkai mempunyai murid bodoh dan lemah. Ah, Totiang, kenapa aku tidak dibunuh? Kenapa aku malah diobati? Siapa yang melakukan ini pendeta itu menghela nafas panjang? Pintu memang berhati lemah. Tidak tega membunuh orang yang sedang terluka dan pingsan. Bagaimanapun juga, engkau tersesat karena tertipu. Pula, kami membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat dan engkau tentu suka membantu kami melanjutkan perjuangan gurumu membasmi para durjana antek penjajah itu untuk membalaskan sakit hati orang tuamu, untuk membalaskan sakit hati gurumu ataukah engkau begitu pengecut sehingga tidak berani menentang Jahanam Setio dan para jagoannya? Cukup tanda seru hengsan membentak, tubuhnya menggigil dan dia tidak memperdulikan lagi sopan santun saking marahnya. Kau kira aku ini seorang manusia yang berhati binatang dan sedemikian rendahnya? Lihat, akan ku buktikan kejantananku. Akanku perlihatkan kepadamu bahwa tidak percuma suhu mengambil aku sebagai muridnya. Akanku perlihatkan kepada ayah bundaku bahwa mereka tidak percuma mempunyai anak seperti aku. Lihat, sebelum jenazah suhu menjadi dingin, sebelum kedua mata, suhu tertutup tanah, akan ada banjir darah di gedung Tio Chiangkun. Lihat dan dengarlah saja. Sebelum Ang Jit Tojin dapat menjawab, hengsan sudah melompat keluar dari kuil dan berlari cepat sekali. Ang Jit Tojin menggeleng-geleng kepalanya dan berkata perlahan, kasihan anak itu akan tetapi baru saja dia bangkit berdiri, tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu pemuda itu telah berdiri di depannya. Wajah pemuda itu sudah berubah, bukan wajah orang biasa lagi, lebih pantas disebut wajah orang gila, atau mayat hidup, atau setan. Eh, mengapa engkau kembali lagi? Tanya Ang Jit Tojin heran. Satu pertanyaan lagi, Totiang. Mengapa mereka membunuh orang tuaku, pedagang obat yang tidak berdosa, pedagang tidak berdosa? Ah, di metus rigala tidak ada orang berdosa atau tidak berdosa. Yang penting baginya orang itu mencurigakan atau tidak. Metus rigala itu penuh bayangan para patriot. Suhumu, Pat Jiusinkai, telah lama masuk daftar hitam orang-orang yang harus diburu dan dibunuh. Ketika para penyelidiknya mengetahui bahwa Pat Jiusinkai berhubungan baik dengan orang tuamu, maka orang tuamu juga masuk daftar hitam dan harus dibasmi semua. Terima kasih, Totiang sekali lagi Hengsan berkelebat dan menghilang keluar kuil. Ang Jit Tojin segera pergi ke belakang menemui Chiong yang motai hiap, menceritakan bahwa Hengsan telah berlari keluar dan hendak membuat banjir darah di rumah Tio Chiangkun. Seorang di antara lima pendekar itu berkata, memang tiada jalan lain bagi Ria untuk menebus dosa. Akan tetapi kita harus dapat menggunakan saat dan kesempatan baik ini. Lau Hengsan seorang yang kuat dan tinggi ilmu selatnya. Mari kita mengejarnya dan bersama-sama menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Manchu yang menyamar sebagai orang setio dan kaki tangannya itu dan yang terpenting, membebaskan Mang Hyeong. Demikianlah, mereka bernam mengadakan perundingan, memerintahkan para anak buah untuk mengurus jenazah Pacu Sinkai, Mahang Lian, dan murid lain. Setelah itu mereka bernam bergegas mempergunakan ilmu berlari cepat mengejar Hengsan menuju ke kota Kengkoan. Hengsan berlari secepatnya dan tiada hentinya hati akal pikirannya menyesali semua perbuatannya. Di dalam hatinya bernyala api besar yang seakan-akan hendak membakar dirinya dari dalam. Api kemarahan terhadap Tio Chiang Kun dan kaki tangannya. Dia dapat menduga bahwa Suhaunya tentu singgah di rumah orang tuanya ketika mencari-cari kawan seperjuangan dan karena dia menjadi orang buruan pemerintah, maka orang tuanya lalu dicurigai dan dibunuh oleh kaki tangan Tio Chiang Kun. Dan dia sudah menjadi pembantu Tio Chiang Kun, membelanya mati-matian bahkan menjadi mantunya. Kemarahannya membuat Hengsan berlari lebih cepat lagi dan sebentar saja dia sudah tiba di kota. Tiba-tiba dia teringat kepada Liu Heng Sai, pembesar yang dulu ditolongnya dari serangan para pejuang yang ketika itu dianggapnya perampok, lalu memperkenalkannya kepada Tio Chiang Kun. Ah, Tiko An itu pun seorang kaki tangan pemerintah penjajah mancu, seorang Han yang menjadi pengkhianat.